Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tirotun bermula satu tirot waman dan bermula siapa itu syahidah menyaksikan siapa man akan janazah sehingga dikubur apa janazah walau maka itu bagaimana tirotun bermula dua tirot kila ditanya waman dan itu apal tirotun bermula dua tirot maulah menjawab siapa nabi mithlul jabalah ini seperti dua gunung al-azimah ini yang agung keduanya mutafakun disepakati alaihi atas hadith walimuslimin walimuslimin dan itu bagi imam muslim atatudua sehingga diletakkan siapa janazah wilah di dalam liang lahat walil bukhari dan itu bagi imam bukhari aibun juga min hadithi abihurairata dari hadithnya abihuraira man bermula siapa itu tabi'ah mengikuti siapa man janazah janazah tanakan janazah muslimin akan janazahnya orang muslim janazah muslimin akan janazahnya seorang muslim imanan dalam keadaan iman imanan dalam keadaan iman wahdisaban dan berharap pahala wahdisaban dan berharap pahala wakana dan ada siapa man itu ma'aha beserta dengan janazah itu ma'aha beserta dengan janazah atayusallah sehingga disolatkan alaiha atas janazah waifrahudan diselesaikan minta penihat dari menguburkan janazah 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 bulu kirotin bermula tiap-tiap kirot itu mislu jabali uhudin seperti gunung uhud menerangkan tentang besarnya pahala yang didapat oleh orang yang mau mengikuti janazah janazah dalam artian melayat tidak hanya sekedar melayat ke rumah akan tetapi ikut berpartisipasi dalam mensolatkan dan mengantarkan janazah ke kubur kalau hanya bisa ikut mensolatkan maka hanya satu kirot yang didapat tapi kalau sampai kepada mengantarkan ke kubur maka disini akan mendapatkan dua kirot fawabul khuruj ma'al janazah orang yang hanya mensolat mendapatkan saja itu dapat kirot orang kalau datang ke rumahnya dalam arti ta'ziyah kemudian mengantarkan ke tempat sholat janazah dan ikut mensolatkan maka dia mendapatkan dua kirot kirot itu adalah pahala betapa besarnya ketika orang peduli kepada ma'id kenapa demikian karena orang yang datang ikut ta'ziyah dan mendoakan ma'id itu adalah orang yang menolong karena kemarin dalam hadith yang sebelumnya sudah kita baca bahwa orang-orang yang mati itu adalah disebut sebagai syufa'ah apa artinya syufa'ah? orang-orang yang butuh doa dari yang lain untuk keselamatannya jadi ketika orang datang kepada ma'id untuk bertahasiyah atau keselamatkan artinya pahalanya begitu besar karena orang tersebut meringankan bebannya daripada ma'id dan dari sahabat salim dan dari sahabat salim dan dari bapaknya salim rohdihamud mudahan meridai siapa allahu 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 dari salim anahu sesungguhnya salim itu roh'ah melihat siapa salim an-nabiyya akan baginda nabi sallallahu alaihi wasalam wa abah bakrin dan abu bakar wa umara dan umar wa humdan bermula mereka itu yang sunnah berjalan siapa mereka amamal janazati di depannya janazah ini tentang all dalil yang dijadikan oleh para ulama yang berpendapat bahwa ketika mengantar janazah ke kubur itu jalannya di depannya janazah rawahu meriwayatkan akan hadith siapa al-kham satu imam yang lima wasahahahu dan mensahihkan akan hadith hadith siapa siapa ibn hibban imam ibn hibban Wa'a'allahu Dan menganggap ada'illah Akan hadith Wa'a'allahu dan menganggap ada'illah Ada'illah akan hadith Siapa'an nasa'iyu imam nasa'iyu Wata'ifatun dan sekelompok Dan menyebutkan siapa'a'ifatun dan satu kelompok Wata'ifatun dan satu kelompok Bil-Mursali dengan menyebut sebagai hadith Mursal Bil-Mursali menyebut sebagai hadith Mursal Bil-Irsali menyebut sebagai hadith Mursal Ada beberapa pendapat mengenai Kalau kita mengantar janazah menuju kubur Sebaiknya jalannya di mana Ada beberapa pendapat Pendapat yang pertama Jalan di depannya janazah itu lebih afdol Ini adalah pendapat umumnya ulama Termasuk di dalamnya al-imam as-shafi'i Rahimahullah Yang kedua Pendapat yang menyebutkan bahwa Jika seseorang mengantarkan janazah Maka hendaknya jalannya di belakangnya Ini pendapat dalam madhab Hanafi Dan beberapa ulama' yang lain Termasuk imam Dasarnya apa Mamasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatta mata illa khalfal janazah Sepanjang hidupnya Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Belum pernah jalan mengiringi mayid Jalannya kok di depan Selalu di belakang Berjalan di belakangnya janazah Itu lebih afdol Dibandingkan jalan di depannya janazah Bahkan afdoliyahnya Seperti orang shalat berjamaah Dan shalat sendiri Wa'an ummi'atiyata Dan dari ummi'atiyah Radiyah mudah-mudahan meridhoi Siapa allahu allahu anna Dari ummi'atiyah Qalat berkata Siapa ummi'atiyah Nuhina dilarang Siapa kami Anitiba'il janazah Dari mengikuti janazah Jadi mengikuti janazah itu Anjurannya hanya berlaku Bagi laki-laki Ini ummi'atiyah Perempuan Dilarang untuk ikut Anitiba'il janazah Dari mengikuti janazah Anitiba'il janazah Dari mengikuti janazah Yuzamu yang ditentukan Alayna atas kami Jadi perempuan kami ini Nggak boleh ikut Mengantar janazah Mutafakun Disepakati alayhi atas hadith Mutafakun disepakati alayhi atas hadith Bismillahirrahmanirrahim 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 Alayhi wa sallam Man syahid aljanazah Hatta yusalla alayhiha Falahu qiratun Alayhi wa sallam Alayhi wa sallam Alayhi wa sallam Alhamdulillah. 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 Allah. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh